. Komedian Tukul Arwana akhirnya diperbolehkan pulang usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RS Pon, Cawang, Jakarta Timur. Seperti dilansir dari suara.com, sejak Sabtu 16 Oktober 2021 kemarin, Tukul Arwana sudah berada di rumahnya. Jadi beliau itu sudah pulang dari RS Pon, Alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang sama dokter tanggal 16 hari Sabtu kemarin jam 5, kata Rizky Kimon, manajer Tukul, kepada Awak Media, Minggu, tanggal 17 Oktober 2021. Kepulangan Tukul Arwana pun disambut hangat keluarganya. Beliau disebut sampai terharu. Alhamdulillah, momen pulang ke rumah Mas Tukul tanggal 16 Oktober itu disambut luar biasa kepulangan ke rumah kita sambut dengan meriah, kata Rizky Kimon. Pemilik nama lengkap Tukul Rianto ini disebut sudah dalam kondisi baik. Meski demikian, Tukul Arwana masih harus rawat jalan fisioterapi. Sebelumnya, Tukul Arwana terpaksa mendapat tindakan medis usai mengalami pendarahan otak imbas hipertensi. Dia kemudian menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional PON sejak tanggal 23 September 2021 lalu.